Intro Hai everyone, welcome back to the next cinema channel Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya Kali ini ada dari aktor yang bisa dibilang hampir semua film-filmnya sangat famous dan laku di pasaran Serta actingnya yang selalu mendominasi filmnya dengan adegan romantis dan puitis Aktor dengan karisma puitisnya ini adalah Herjunot Ali Sebelum masuk ke list filmnya, buat kalian yang suka sama konten-konten bahas film seperti ini Kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya Karena bukan cuma ada list film aja, tapi ada banyak juga fakta-fakta menarik dari film yang harus kalian ikuti Oke langsung aja mari kita mulai list filmnya Sunshine Becomes You Sunshine Becomes You ini di-genre romance dengan nuansa musik yang membuat kalian nyaman saat nonton filmnya Menceritakan seorang pianis terkenal keturunan Jepang bernama Alex Hirano Dan akhir-akhir ini sering dalam suasana hati yang buruk Dia selalu merasa bingung dan gugup saat memikirkan konser yang akan diadakan seminggu lagi Suatu hari sang adik bernama Ray Hirano mengajak Alex bertemu dengan gadis yang dia cintai Dengan latar belakang penari balet kontemporer bergalkat bernama Mia Clark Di tempatnya mengajar dansa dan semua berubah pada saat itu terjadi Mungkin ini adalah salah satu film romance yang gue red antara 50-50 baik dan buruknya Baiknya film ini dari segi ceritanya mungkin dibuat gak terlalu flat dan masih bisa gue cernah saat nonton filmnya Dan ini yang membuat gue masukin ke list film ini Buruknya dari segi pemilihan aktor yang menurut gue bener-bener sangat gak seimbang banget Pasalnya Arjunot Ali dan pasangannya yaitu Nabila terpaut jauh banget dari segi umurnya Dan gue ngeliatnya tuh kayak agak risih gimana gitu Apalagi sama make upnya Kalau actingnya sih lumayan lah untuk sekelas film romance dengan tema blasteran Sunshine Becomes You dengan pasangan yang menurut gue agak maksa ini di rated 6,0 di IMDB Di bawah lindungan Ka'bah Di bawah lindungan Ka'bah ini adalah film drama romance yang diadaptasi dari sebuah novel karya Budi Hamka Dengan berjudul sama pada tahun 1978 Menceritakan tentang pertemuan antara Hamid dan Zainab yang saling jatuh cinta Cobaan demi cobaan mendera sampai mereka rasa harapan untuk saling memiliki telah hilang Cerita yang lumayan untuk genre drama romance yang penuh sama konflik ini Mungkin bagus banget buat kalian jadikan tontonan di rumah Herjunath Ali dan Laudia Cynthia Bella cukup mampu menghidupkan karakternya dengan baik di sepanjang film ini diputar Walaupun mungkin chemistry yang tercipta diantara mereka berdua menurut gue gak begitu dapet feelnya Dan gue rasa terselamatkan akibat sifatnya Hamid yang terlalu sad boy banget menurut gue Di bawah lindungan Ka'bah di genre romance drama ini diretted 7,4 di IMDB Ceritan Malam Ceritan Malam ini masuk ke dalam genre horror dengan cerita yang menurut gue lumayan creepy untuk kalian ikuti Menceritakan Reza yang ingin menjadi seorang pemuda mandiri berbuat dengan memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan yang berlokasi di Jakarta Seiring dengan penugasan kerja yang telah diterima oleh Reza Reza menempati sebuah mes di perusahaan tersebut yang berlokasi di Jawa Timur Di sana Reza bersahabat dengan Indra, Minto, dan Dikin Tapi persahabatan yang telah terjalin tersebut perlahan mulai mengiringi Reza untuk mengetahui adanya berbagai macam kejadian menyeramkan yang telah terjadi di mes yang Reza tempati Kalau kalian berharap gue review banyak di film ini, kalian salah Gue disini mau review dikit aja karena gue sendiri memang bukan spesialis film horror Herjun Natali sendiri berperan sebagai Reza yang gue rasa mampu membuat karakternya lebih hidup dengan membuat siri khas sifat yang keras kepala Jarang-jarang loh ada aktor utama film horror yang sifatnya menantang kayak gini Dan karena si Reza ini memang terlalu keras kepala Jadinya cerita yang gue harap Reza dapet feel horornya di pertengahan film Malah jadi terkesan lama dan singkat banget di klimaksnya Aduh Cerita malam dengan poster yang membuat gue sendiri kaget saat launching ini di rated 6,5 di IMDB Realita Cinta dan Rock and Roll Realita Cinta dan Rock and Roll ini masuk kerana underground drama yang di tahun 2000-2009an cukup terkenal banget di kalangan film Indonesia Menceritakan Ipang dan Nugi yang tak menyukai kegiatan di sekolah dan bercita-cita menjadi bintang rock and roll Tapi suatu hari mereka menemukan kenyataan yang mencengangkan pada ayah mereka masing-masing Salah satu film lawas ini patut diperhitungkan kalau kalian masih ragu buat nonton filmnya Herjunat Ali memang bukan menjadi aktor utamanya disini Tapi disini ia berperan sebagai support role yang bahwa kalian tahu itu masih bisa mendominasi hampir 40% keseluruhan filmnya Tapi karena ada banyaknya hal negatif dengan kenakalan masa remaja Mungkin sedikit himbawan dari gue ambil positifnya aja kali ya Realita Cinta dan Rock and Roll adalah film lawas yang terkenal akan kisah masa remaja ini di rated 6,7 di IMDB Supernova, Aksatria, Putri, dan Bintang Jatuh Supernova dari Indonesia ini ada di genre romance dengan khas film drama yang sedikit unik dari biasanya Menceritakan sebuah kisah cinta terlarang antara eksekutif muda bernama Fere dan wakil pemimpin redaksi majalah di Indonesia bernama Rana Rana dan Fere saling jatuh cinta padahal Rene sudah memiliki suami bernama Arwin Herjunat Ali yang memerankan Fere tampil di atas ekspetasi gue dengan membuat filmnya sedikit lebih dark Dan ditambah dengan dialog yang panjang dalam satu scene di setiap filmnya Adapun Ralin Syah sebagai Rana disini mampu berpadu dan melekat ke dalam cerita yang diambil dari novel terkenal ini Walaupun gue gak baca novelnya tapi ini film masih bisa untuk kalian ikuti dan ceritanya masih masuk ke dalam topik inti dari novelnya Supernova yang penuh drama intrik dari seorang sesama kelas atas ini di rated 6,4 di IMDB Bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan Maafkan saya Ayati jika berbicara terus terang Tenggelamnya kapal Vandervich Tenggelamnya kapal Vandervich ini menjadi film romance dengan ending terbaik menurut gue dan bisa dibilang gak mengecewakan dari segimanapun Menceritakan Zainuddin yang berlayar menuju tanah kelahiran ayahnya di Padang Panjang Hatinya terpikat pada seorang gadis jelita bangsawan bernama Hayati Namun apadaya adat istiadat disana menghalangi cinta mereka Aluran drama di film ini menurut gue berhasil menghitnotis para penontonnya Herjun Altali cukup mengesankan dalam memerankan Zainuddin Ia berhasil membuat filmnya set dengan scene yang ngena banget ke hati Kalau kalian pernah nonton film The Great Gatsby dari Leonardo DiCaprio Mungkin bakal bisa merasakan feelnya dari film ini Tenggelamnya kapal Vandervich yang menggunakan setting seperti Titanic ini di rated 7,6 di IMDB Sebelum masuk ke list nomor 1 Gue punya at list atau tambahan film yang mungkin bisa buat referensi kalian nonton di rumah Berikut list filmnya Di dunia ini ada dua tipe penggemar sepak bola Ada yang suka main Ada yang suka nonton Udah lu ngomong sama bokap, gue cari celah lain, mudah-mudahan itu cepet Sis, terangkat dulu semuanya Kalo Mika, papa ngakui dia tuh peret Gitu kalo Anggi itu Udah saatnya ngeliat kenyataan, Bim Orang bilang persiapan nikah itu ujian buat pasangan Soalnya ntar lama-lama kelihatan sipat aslinya Katanya Bim Kita beda Terus? Ya aku jadi mikir Apa sebaiknya rencana pernikahan kita? Sebaiknya? Akhirnya penantian kita selama lima tahun Terkabung juga mas Alhamdulillah Apa jadinya aku tanpa kamu? Aku janji tidak akan pernah membiarkan apapun mengganggu keluarga kecil kita Kenapa harus ada setan di dunia ini? Aku tau disitu Sebab masih ada urusan di dunia yang belum dia kelarin Hari pertama Dan telat juga Gue Aris Kiara Kenalin Aris, sahabat gue Sahabat paling ajaib, keren, baik hati, tiada duanya Aku kepikiran Aku berperikiran sama Kiara Aku rasa Kayla belum benar-benar pergi Aku merasakan boneka Sabrina suka ngeliatin aku 5 cm 5 cm ini menjadikan film dengan sebuah cerita yang kompleks Dengan ditambah lokasi yang bisa memanjakan mata kalian Serta persahabatan yang sangat mengharukan Menceritakan tentang lima orang sahabat bernama Zafran, Genta, Riani, Ian, dan Ariel Mereka sudah berteman selama kurang lebih 10 tahun Suatu saat Genta berpikir untuk menjalani masa break terhadap persahabatan mereka Dan melarang untuk berhubungan satu sama lain Seperti menelpon, berbicara, ataupun SMS Genta akan memulai acara pada 14 Agustus untuk melakukan sebuah petualangan Tetapi tempat yang mereka tujuh masih belum pasti Pada tanggal 14 Agustus, mereka berlima ditambah dengan adik Ariel yaitu Dinda Bertemu di stasiun untuk melakukan perjalanan ke Malang dan medaki ke puncak Gunung Semeru Salah satu film dari Indonesia yang berhasil membuat gue terpanas Sama cerita, set, penokohan, dan aktingnya Gue nonton film ini waktu di masa SMA Tapi sebelumnya gue juga udah pernah baca novelnya diperpustakaan pada zaman SMP Dan ini adalah pertama kali gue baca novel, romance, drama, sampai dengan lembaran akhirnya Kerju Natali yang berperan sebagai Zafran disini mungkin lebih dominan dibanding aktor yang lain Dengan puisi-puisinya si Zafran ini, gue dibuat enjoy dan berhasil membuat suasana terlihat lebih romantis Walaupun untuk masa sekarang mungkin isinya agak cringe banget gitu 5 cm sukses dengan filmnya sampai sekarang di rated 7,2 di IMDB Oke segitu aja 7 film terbaik Herjunot Ali dari gue kali ini Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini Share aja film rekomendasi kalian di kolom komentar Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya Tulis juga di kolom komentar Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya Dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gue kurang menarik Lalu share video ini, gue Ari, see you in the next film Sub indo by broth3rmax